Al-Fatihah 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 Mau dengan kasih sayangnya kepada kita semua mendapatkan pahala maksimal. Bisa saja mungkin sejam sebelum khatib naik di atas mimbar masih dapat untah. Bukan mustahil. Mungkin untah sama sapi cuma berselisih berapa menit saja. Kita enggak tahu. Yang jelas teman-teman kalau waktu bisa lowong. Atau apalagi kalau di tempat kerja kita bisa milih. Kita misalnya milih. Silahkan pilih hari libur. Saya pilih hari Jumat saja. Hari Jumat kita fokus. Habis sholat duha. Agak tenang. Sudah mandi bersiniat kan mandi Jumat. Datang ke masjid jam sembilan. Jam sepuluh. Udah dari awal baca surah Al-Kahfi. Perbanyak baca salawat peran Nabi SAW. Tunggu khatibnya. Baca buku. Dengarin ceramah. Banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan tentunya. Jadi lebih baik dikerjakan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan pendapat yang mengatakan itu bisa didapatkan walaupun beberapa saat sebelum khatib naik semimbar. Mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan. Yang jelas jangan sia-siakan. Itu makna teman-teman. Jadi jangan salah faham dengan kalimat Nabi SAW. Kalau ada yang bilang sama temannya yang lagi bicara. Sementara khatib di atas semimbar. Kan dia sudah kehilangan Jumat. Dia dianggap seperti keledai yang membawa buku. Kalau ada yang bilang. Diam. Jangan ribut. Misalnya orang terima telepon. Orang sibuk main HP. Sementara khatib di atas semimbar. Dia gak boleh tegur lagi orang di sebelahnya. Sebelum khatib naik boleh. Kalau dia tegur dia pun kehilangan fadilah tadi. Misal dia datang dari habis subuh hari Jumat. Kejar unta misalnya. Atau dua jam sebelum khutbah khatib. Dia sudah datang. Tapi begitu khatib di atas semimbar ada orang ngobrol lalu dia tegur. Maka hilang pahala dia tadi. Jadi gak usah ditegur. Kalau dia bicara ya sudah. Itu urusan dia sudah. Yang boleh menegur teman-teman khatib. Ini banyak orang tidak faham. Jadi khatib khutbah Jumat boleh menegur. Nabi SAW pernah menegur ada sahabat. Beliau lagi khutbah telat masuk. Begitu dia masuk. Dia langsung mau duduk. Belum sholat tahiyat masjid. Kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Baru kamu duduk. Dan ringkaskan sholatmu. Dan ringkaskan sholatmu. Jadi khatib boleh tegur. Misalnya ada orang di pojok sana ngobrol-ngobrol. Pak maaf yang sebelah sana jangan ngobrol dulu. Itu guru. Khatibnya boleh. Kalau kita yang hadir jangan. Karena kita kehilangan pahala. Alangkah baiknya juga kalau pengurus masjid sudah bisa membacakan. Sebelum khatib di atas semimbar. Ada begini, ada begini. Supaya orang-orang semuanya. Itu untuk hadir dan khusyuk. Juga teman-teman. Supaya tidak ngantuk. Pada saat khatib di atas semimbar. Dari awal niatnya dalam hati. Mau dengar khutbah. Mau cari pahala. Jangan dari awal niatnya tinggalkan kantor. Atau tinggalkan rumah. Nanti di masjid kalau khatibnya gak bagus saya mau tidur. Jadi begitu masuk suara khatibnya kecil sudah hilang. Nantuk tidur. Dan tidur di saat ibadah dari syaitan. Termasuk di majlis ilmu. Yang mulai tunduk-tundukin kepalanya. Kemudian hadith tadi yang kita bacakan. Tapi belum kita baca terjemahnya. Hadith Sohi Bukhari Muslim. Yang itu diribatkan Imam Bukhari nomor 16. Imam Muslim 583. Apabila kamu berkata kepada temanmu diamlah. Pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah. Sungguh kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Jadi hal yang sia-sia disini maksudnya adalah. Hilang pahalam. Yang tadi. Tapi Jumatnya tetap sah. Jadi jangan sampai kita salah faham. Ada orang yang dia tidak faham hadith ini dia masuk masjid. Kemudian ternyata. Ada orang ngobrol diseluruh. Dia lagi mau dengar khutbah ini ribut. Dia tidak sengaja bilang misalnya. Diam jangan ribut ini. Misal. Kalau dia faham salah hadith ini dia akan mengatakan. Oh Jumat saya sudah gak ada. Udah keluar aja solat di rumah. Itu salah faham. Kalau itu yang dimaksud.